Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan Dengan melakukan estimasi tentukan ketercukupan bahan-bahan yang dibeli pada tabel berikut 1 kantong kecil tepung beras setara dengan 10 cangkir tepung beras Kita perlu menjumlahkan 1,3,4,2,1,3,1,2 Hasilnya berapa tadi? 4,7,2,1 Hasil dari penjumlahan 3 bilangan ini adalah 4,7,12 Jadi 10 cangkir Di sini 4,7,12 cangkir Cukup atau tidak? Jelas cukup Selanjutnya 2,1 kantong Ini kantong ya Gula pasir setara dengan 20 sendok makan gula pasir Ini ada 8,1,2,6,1,2,2 Kita jumlahkan Hasilnya berapa? 17 sendok makan 20 dipakai 17 Cukup atau tidak? Cukup ya Selanjutnya 1 teko santan setara dengan 6,5 cangkir santan Kita jumlahkan 3,1,2,2,3,4,1,1,2 Hasilnya berapa? 7,3,4 1,1,2,7,3,4 Cangkir ya Di sini hanya 6,5 Berarti tidak cukup Nah Lakukan operasi hitung untuk menentukan ketercukupan tepung beras Kita akan menjumlahkan kanan ya Operasi hitung apa yang kalian gunakan? Yang kita gunakan itu apa sih? Penjumlahan ya Mohon maaf Pengurangan ya diketik Karena kita mencari Dijumlahkan Kemudian Bahan yang tersidak kita kurangkan dengan Hasil penjumlahan 3 bahan kue Mungkin beberapa kalian masih ada yang bingung Nah begini Untuk yang pertama Tepung beras dulu ya Tepung beras Tepung beras Tadi 10 10 ini dikurang dengan 1,3,4 Ditambah 2,1,3 Ditambah setengah Menjadi 10 dikurang 4,7,12 Sisanya 5,5,12 Sekarang yang gula pasir Yang gula pasir Tadi 20 sendok ya Jadi 20 dikurang 8,1,2 Ditambah 6,1,2 Ditambah 2 Sisanya 3 Sekarang yang santan Santan tadi 6,5 Dikurang 3,1,2 Ditambah 2,3,4 Ditambah 1,1,2 Kurang Negatif 1,1,4 Operasi apa yang kita gunakan? Bukan penjumlahan ya Di sini kan penjumlahan Ini pengurangan Sehingga operasinya yang kita gunakan adalah Operasi pengurangan Apabila guru kalian ingin yang lengkapnya Berarti operasi pengurangan Dan operasi penjumlahan Ya Sesuai guru kalian ya Kalau kakak Jawabannya operasi pengurangan Dan operasi penjumlahan Penjumlahan Karena kita perlu menjumlahkan ini Kemudian hasilnya kita kurangkan Berarti operasi pengurangan Dan operasi penjumlahan Tadi kita sudah menghitung ya Yang B Kita hitung sisanya berapa Sisanya berapa saja kira-kira Apa saja kira-kira Yang C Jawaban yang C Yang sisa yaitu Yang pertama tepung beras Tepung beras Sisa 5 5 per 12 Kemudian yang kedua Gula pasir Sisa 3 sendok makan Selanjutnya Yang D Apakah ada bahan yang kurang Berapa banyak kurangnya Yang kurang apa tadi Santan Kurang 1 1 per 4 Sangkir Mudah bukan Apabila kalian sudah faham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh